Terima kasih Begitu pula sebuah negara terdiri dari banyak individu Jika sebuah negara bersekutu dengan PKT atau mempercayai PKT, maka akan menjadi target pula Pada 18 April 2020, di luar daratan Tiongkok, tujuh negara lain yang paling terdampak oleh virus termasuk Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Perancis, Jerman, Inggris, dan Iran Beberapa mungkin bertanya, bukankah Amerika Serikat sangat menentang PKT beberapa tahun ini? Mengapa Amerika Serikat juga menjadi target bagi virus? Ya, Amerika Serikat saat ini memang dipimpin oleh administrasi Trump yang anti-komunis Tetapi sebelum administrasi ini, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan peradaan dengan PKT selama bertahun-tahun Memberikan transfusi darah yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang Ketika virus menyebar ke Amerika Serikat, negara bagian yang memiliki hubungan dekat dengan PKT adalah yang paling terdampak Sebagai contoh, negara bagian yang paling parah terdampak, New York Telah menjadi target utama PKT di Amerika Serikat dalam penyusupan secara ekonomi dan politik Terutama, baik Wall Street dan WHO yang berada di New York, keduanya disusupi secara intens oleh PKT Selama bertahun-tahun di New York, banyak politisi, orang-orang berpengaruh, dan golongan elit yang telah dibeli oleh PKT Telah berdiri atau menyatakan sikap dan berbicara mendukung PKT Sebagai kota metropolitan nomor satu di dunia, New York adalah pusat keuangan, bisnis, budaya, dan media di dunia Di sana juga terdapat markas besar PBB Dikarenakan sumber daya unik dan pengaruhnya yang besar, PKT telah menyusupi New York di semua lini Berdasarkan pada infiltrasi di semua lini tersebut, Wall Street dan pasar keuangan Amerika Telah menanamkan modal besar-besaran kepada PKT PBB telah dibajak oleh PKT Agensinya, seperti WHO, dikontrol oleh PKT Politisi New York, orang-orang berpengaruh, dan golongan elit di New York mendukung PKT dan menyuruhkan dukungan mereka Sisipan pembelian media yang dikendalikan oleh PKT di media utama Amerika Serikat seperti China Watch Universitas dipenuhi dengan kegiatan propaganda PKT, seperti Institut Confucius dan sejenisnya Komunitas Tiongkok dimanipulasi oleh PKT untuk menyerang orang dengan kepercayaan dan keyakinan yang berbeda Media corong PKT seperti Sinua dan People's Daily telah mendirikan kantor di Manhattan Iklan Sinua dapat dilihat di Times Square 24 jam sehari dan sebagainya Dukungan New York terhadap PKT telah membawa konsekuensi yang mengerikan Faktor inilah yang membuat New York menjadi target utama virus PKT Pada 16 April, terlepas dari 650 ribu kasus infeksi yang terkonfirmasi di Amerika Serikat 220 ribu kasus terdapat di New York Ini adalah lebih dari sepertiga dari semua kasus di Amerika Serikat Perdana Menteri Spanyol mendukung inisiatif Belt and Road dari PKT Dan Spanyol telah memilih Huawei untuk menyediakan komponen inti untuk jaringan 5G-nya Di Spanyol, wabah virus PKT menyebar dengan cepat Pada 18 April, Spanyol telah melebih jumlah kasus di Italia Dengan lebih dari 190 ribu orang yang terinfeksi Italia adalah negara pertama di Eropa yang menandatangani kesepakatan Belt and Road Meskipun ada peringatan dari sekutu baratnya Dalam pandemi ini, Italia juga adalah negara pertama di Eropa yang mengalami dampak parah dari wabah Perancis juga terdampak besar selama beberapa tahun ini Pemerintah telah membangun hubungan dekat dengan PKT Dan memungkinkan Huawei untuk membangun jaringan 5G di Perancis Dalam sebuah interview dengan Lee Parisien pada 3 Maret 2017 Presiden Perancis saat ini mengatakan bahwa ia adalah seorang Maoist Jerman dalam beberapa tahun terakhir juga semakin pro-PKT Mengisinkan Huawei untuk membangun infrastruktur 5G-nya Dan kanselir Jerman bahkan memuji inisiatif Belt and Road PKT Saat ini Jerman telah memiliki lebih dari 140.000 kasus Berada di urutan keempat dari negara yang terdampak parah di Eropa Padanah Menteri Inggris Boris Johnson Mengabaikan peringatan dari pejabat Amerika Serikat dan Inggris Dan mengizinkan Huawei untuk mengambil bagian dalam infrastruktur 5G di Inggris Ia juga menyatakan minat yang kuat pada inisiatif Belt and Road Johnson dinyatakan positif terkena virus PKT Dirawat di rumah sakit karena demam yang tinggi Dan menghabiskan 3 malam di ruang ICU Sekarang meskipun ia telah sembuh Wabah di Inggris bertambah buruk Johnson menyari saja kehilangan nyawanya Semoga ia bisa menghargai kehidupan barunya Dan mengambil hikmah serta memetik pelajaran Hanya dengan memutus hubungan kerjasama dengan PKT Negara dan dirinya sendiri akan terhindar dari dampak virus Iran Sekutu dekat PKT juga terdampak parah oleh pandemi Jumlah aktual dari kasus kematian dan infeksi di Iran Memungkinkan jauh melebih angka resminya Beijing memiliki hubungan dekat dengan Tehran Iran adalah pusat strategis dari PKT untuk proyek Belt and Road Dan infiltrasinya ke Afro-Eurasia Virus PKT telah menyebar secara cepat di Iran Banyak pejabat tinggi Iran telah terinfeksi Termasuk Wakil Presiden Senior, Menteri Kesehatan dan puluhan pejabat senior 6 pejabat tinggi termasuk seorang pembantu dari Ayatollah Khamenei telah meninggal akibat virus Negara-negara yang secara kontras berlawanan dengan negara-negara pro-PKT adalah Hong Kong dan Taiwan Dalam pergerakan pro-demokrasi Hong Kong Mengunjuk rasa mengibarkan sepanduk yang bertuliskan Langit memberantas PKT Dalam pemilihan Presiden Taiwan baru-baru ini masyarakat Taiwan memilih kandidat yang pro-PKT Meskipun Hong Kong dan Taiwan keduanya berada dekat dengan daratan Tiongkok Karena mereka tidak mempercayai PKT dan menolaknya Kedua wilayah tersebut terlihat secara relatif memiliki kasus yang lebih sedikit selama pandemi Di Australia sejak akhir Maret sampai pertengahan April Jumlah kasus baru secara terus menerus menurun Dan kematian lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan kondisi serupa Para ahli dan politisi telah menyatakan beberapa penjelasan Tetapi tidak satu pun yang dapat menjelaskan alasan utamanya Apa yang membuat Australia berbeda dari negara lain adalah bahwa Australia Dengan langkah cepat telah memutuskan keberpihakan pada PKT Pada 29 Maret 2020 Menteri Keuangan Australia mengumumkan Sementara waktu akan merevisi kebijakan investasi asingnya Dimana hal ini ditujukan pada PKT Kebijakan baru berlaku pada hari yang sama pada pukul 10 malam Bisa saja tindakan cepat dan tegas Australia yang mengarah pada PKT tersebut Berkorelasi dengan penurunan jumlah kasus baru Kami melihat bahwa virus PKT telah mengekspos negara, organisasi, dan individu yang pro-PKT Virus memiliki mata Katakan tidak pada infiltrasi PKT Berhenti mendukung atau memihak padanya Dengan demikian penyebaran virus akan berkurang Setiap kehidupan adalah sangat berharga Kami mengungkap alasan mendasar mengapa negara-negara pro-PKT terkena dampak paling parah oleh virus Karena kami berharap negara-negara dan individu dapat memetik pelajaran dari kesalahan masa lalu Dan berhenti melakukan hal yang menyakiti negara dan masyarakatnya Ketika Anda melihat bahwa PKT adalah benar-benar jahat Adalah virus yang sebenarnya dan menjauhlah dari PKT Dengan demikian negara dan masyarakat akan benar-benar menjadi aman dari virus dan dampaknya Dalam sejarah umat manusia Manusia belum pernah bisa menyembuhkan pandemi Dalam budaya tradisional Tiongkok orang-orang percaya bahwa pandemi adalah pengaturan dari Tuhan Pandemi memiliki target yang spesifik Bermula pada waktu yang spesifik Dan berakhir pada waktu yang ditentukan Pada masa modern di mana ateisme memegang kendali Sejarah umat manusia ditulis ulang Tampaknya satu-satunya catatan epidemi yang dapat diandalkan di masa lalu Dapat ditemukan di Alkitab Ketika pandemi terus meningkat dalam menghadapi krisis ini Mungkin ini adalah waktu bagi pemerintah dan masyarakat untuk merenungkan Mengapa virus muncul? Apa kaitan virus dengan PKT? Bagaimana negara-negara dan individu menyelamatkan diri mereka dalam krisis ini? Sebuah editorial oleh Epoch Times berjudul Di mana ada ikatan dekat dengan PKT, virus corona juga akan mendekat Menyimpulkan, setiap negara, komunitas atau organisasi yang tetap dekat dengan PKT Dan terjerah dengan tipu dayanya Akan merasakan buah kepahitan dari keterlibatan tersebut Sejak virus PKT menargetkan PKT dan sekutunya Kunci untuk tetap aman adalah menjauhkan diri dari resim tersebut